KVDAI Highlight Ramadan Sobat KVDAI, saat bulan Ramadan, kegiatan apa sih yang paling kalian tunggu? Santep sahur, acara buka bersama dengan keluarga, atau waktu ngebuguri? Nah, ternyata ada lho permainan tradisional Indonesia yang dimainkan sambil minggu untuk berbuka puasa, bahkan masih eksis sampai sekarang. Yaps, meriam bambu Permainan tradisional Indonesia yang terinspirasi dari meriam ala Portugis ini namanya sedikit berbeda di daerah lain. Namun umumnya, masyarakat menyebutnya meriam bambu. Berbekal satu batang bambu yang sudah dilubangi, minyak tanah atau air karbit disulut dengan api. Maka akan muncul suara dentuman keras layaknya bom. Semakin meriah suara dentuman ini, semakin meriah juga tepuk tangan para pemainnya. Biasanya, masyarakat memainkan meriam bambu di tempat yang jauh dari pemukiman, seperti sawah, ladang, atau lapangan. Tentunya agar tidak mengganggu aktivitas warga sekitar. Permainan meriam bambu ini biasa dimainkan saat ngabugurit, alias saat menunggu waktu berbuka puasa. Atau bisa juga menjelang hari raya Idul Fitri. Wah, pastinya suasana berbuka puasa dan lebaran semakin meriah ya dengan permainan yang satu ini. Selain menestarikan permainan tradisional, meriam bambu juga menggambarkan kegembiraan menyambut Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Juga sebagai wujud syukur karena telah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Nah, Sobat KVDII, apakah permainan meriam bambu ini masih eksis di daerah kalian? KVDII Highlights Ramadhan Setiap hari selama Ramadan Di KVDII 24x7 Online Radio KVDII Highlights Ramadhan Dipersembahkan oleh komunitas voiceover, dabber, dan announcer Indonesia You are listening KVDII Online Radio KVDII Online Radio KVDII Online Radio KVDII One Voice, One Family KVDII Online Radio One Voice, One Family 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 Family